Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pada video kali ini saya akan membagikan cara mengerjilkan atau mengecilkan daun bonsai kelapa Sekaligus merenggangkan pelapa bonsai kelapanya Nah ini adalah salah satu koleksi bonsai kelapa saya Ini jenisnya kelapa gading oran Nah ini daunnya sudah menurut saya sudah kerdil, lumayan kerdil ya Ini umurnya sudah lebih satu tahun, mungkin sudah mau dua tahun ini Nah ini cara mengerjilkan daunnya ini adalah Kita harus rajin-rajin menyayatnya teman-teman ya Entah itu menyayat tapisnya ataupun menyayat pelepahnya Nah sekarang saya akan mulai untuk menyayat pelepahnya terlebih dahulu ya Nah kita bersihkan saja dulu bagian bawahnya Nah bagian bawahnya Kelepah yang diatasnya ini akan sulit untuk renggang ya teman-teman Nah ini seperti ini contohnya Ini kan masih belum bersih teman-teman ya Bagian bawahnya belum bersih Nah ini akan susah untuk renggang dia Jadinya dia akan naik ke atas Nah kalau sudah naik ke atas Otomatis daun yang diatasnya ini akan lebih tinggi dia Ya jadi susah kerdil dia Jadi kita bersihkan dulu bagian bawahnya ya Ya mungkin dicutupin sama daun ini ya Jadi kita bersihkan saja seperti biasa teman-teman Sayat biasa saja Nah ini teman-teman Tepat ya bagian bawahnya Jadinya sudah bermain bersih bagian bawahnya ya Oh iya ini masih dalam proses akar ya teman-teman ya Masih dalam program akar Sehingga saya masih ground ya Bagian bawahnya Pelan-pelan saja untuk menurutnya teman-teman Karena ini rawan sekali Jika kita Lepas kontrol Atau tenaga kita Terlalu besar Ini bisa melukai bagian dalamnya Nah sekarang yang ini Kita bersihkan lagi bagian bawahnya ya Terima kasih sudah menonton Nah ini sudah bersih ya bagian bawahnya Ini sudah bersih Nah kalau sudah seperti ini Yang ini baru kita bisa Renggangkan ke bawah Nah sekarang ini tinggal kita Sayat Pelepaknya ya Bagian samping kiri dan samping kanannya Nah kalau ini sudah bersih Bagian samping kiri dan samping kanannya Baru kita bisa lakukan Atau renggangkan Ke bawah Ya Oke Kita lakukan langsung Ini kita sayat seperti ini Ambil dari sini teman-teman Tarik seperti ini Ya Nah Lalu kita sayat bagian sini Bagian bawahnya Jangan terlalu keras menekannya Agar bagian tengahnya tidak terpenuh Nah ini masih ada sisa pelepah yang dulu Saya akan turunkan lagi sedikit Saya tidak berani Memotong pelepah ini terlalu ke bawah Karena yang di atasnya ini masih butuh topangan dari kimia Jadi saya tidak berani menyayap sampai di bawah sekali Saya akan pangkas sampai di sini saja Jadi Sekarang Bagian Samping sebelahnya Kita sayat dari sini juga Kalau sudah dapat Ini tinggal ditarik saja teman-teman Tarik seperti ini Kita potong di bawah Sudah dapat Ini kan sudah bersih Bagian sini Bagian sampingnya yang ini juga sudah Nah sekarang kita bisa dah Tepuk ini teman-teman Kita renggangkan Kita pijat-pijat seperti ini saja Nah dalam merenggangkannya Jika yang di bawahnya ini masih putih seperti ini Masih mudah Nah teman-teman Tinggal pegang ya Pegang bagian bawahnya Karena ini masih mudah ya Jadi rawan patah dia Jadi pegang Habis itu ini diterguk seperti ini Nah jadi lama-lama dia akan Merenggang sendiri Ya Ini sangat penting dilakukan Agar Pertumbuhan daun Selanjutnya itu Menjadi kecil Karena kalau dibiarkan Dia tetap seperti ini ya Ke atas seperti ini Nah yang di atasnya ini akan tinggi dia teman-teman Jadinya perlu dilakukan seperti ini Direnggangkan seperti ini Nah Nanti kalau misalnya ini sudah Lumayan kuat ya Sudah lumayan kuat Kita lagi Lebih renggangkan ke bawah Seperti ini Ya Karena ini masih terlalu mudah bagian bawahnya Saya belum berani Merenggangkan sampai ke bawah sekali Sampai disini saja Ya Oke Selanjutnya kita Renggangkan lagi bagian Daun Selanjutnya Nah ini Tapisnya masih belum bersih ya Kita tarik lagi Nah Membersihkan bagian Pelepah selanjutnya ini Lebih susah daripada yang tadi ya Karena ini ditutupin sama Pelepah yang Di luarnya Jadi kita harus hati-hati teman-teman Dan ini juga lebih mudah Jadi kita harus pegang Kalau menekuknya ini Kita harus pegang bagian bawahnya juga Kita sampai disini saja Dipotong ya Karena kalau Takut sampai di bawah ini Ini belum kuat teman-teman Untuk menopangnya Nanti Yang di atasnya bisa jatuh ya Yang ini bisa jatuh Kalau kita Tarik sampai ke bawah Jadi saya potong bagian sini saja Agar ada Bantuan Kekuatannya ya Menopangnya biar ada Selanjutnya kita Yang Sebelah Lainnya Ini di Saya juga Dari atas saja Saya lihat Terima kasih telah menonton Jadinya Lebih renggang Daripada yang tadi kan Teman-teman ya Yang tadi kan Lurus ke atas Sekarang sudah Lumayan Merenggang Ini besoknya Kalau sudah Misalnya Sudah menguat Lagi Ya Bagian-bagian bawahnya Ini kita bisa Tarik lagi Teman-teman Kita bisa tarik lagi Terus Kita Renggangkan Lagi Jadinya Ini akan Semakin turun Dia teman-teman Sekarang kita Akan sayat Bagian atasnya ya Daun yang bagian atas Kita Sayat Bagian Samping Kirinya dulu Oke sudah dapat Kita tarik saja Nah selanjutnya Yang ini Sayat dari atas Tarik Oh lepas Oke sudah dapat ya Ini Kita tarik saja Ya Potong lagi Nah Sekarang ini kita bisa Renggangkan lagi Ingat Kita pegang Bagian bawahnya Untuk bagian atasnya Kita Renggangkan Segitu saja Karena ini Sangat penting Untuk menjaga Yang ini Jadi Kalau ini terlalu Ke bawah Nanti ini akan Jatuh Ya teman-teman Jatuh Kesini dia Sehingga saya Tidak terlalu Sampai ke bawah Memotongnya Sampai disini saja Nanti lagi Dua hari Atau tiga hari Ini sudah akan Semakin tinggi Kita tarik lagi Ya Lalu kita Renggangkan lagi Nah begitu Seterusnya Ini juga Teman-teman Nah ini Akan tumbuh lagi Bagian bawahnya Nanti Mungkin Dua minggu lagi Ini akan sudah Tumbuh lagi Samping kiri Samping kanannya Itu ya Pelepahnya itu Kita sehat lagi Nanti Kita Renggangkan lagi Nah kalau Seperti itu Terus Nah ini Lama-lama Akan semakin Tenggang Nah otomatis Bagian atasnya pun Akan tetap Kerdil ya Oke Jadi Begitulah caranya Teman-teman Ini sudah Lumayan bersih ya Ini Dan ini Kemarin Daunnya sempat Terserang Hama ulat ya Jadi seperti ini Nah ini Daunnya Sangat kecil Teman-temannya Dan juga Sangat rapat Ini bagus sekali Ya Salah satu Koleksi saya Nah Jadi Begitulah caranya Teman-teman Untuk Mengecilkan Sekaligus Merenggangkan Pelapah Bonsai kelapa Oke Salam satu Hobi Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Hendi Terima kasih Terima kasih.